Satu antas Polres Sukabumi memberhentikan sebuah ambulan yang melaju di Jalan Nasional Sukabumi Bogor, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi pada Senin 15 April sekirah pukul setengah 6 sore. Ambulan yang berisikan 4 orang beserta sopir itu dicegat polisi di tengah jalan, tepatnya disimpang traffic light gerbang tol Parungkuda. Sopir ambulan yang merupakan pria parubaya tampak pasrah, ketika kendaraannya digiring petugas ke area gerbang tol Boci Miseksi 2. Informasi yang dihimpun ambulan tersebut diberhentikan karena sempat ugal-ugalan, padahal saat itu arus lalu lintas dari Bogor Sukabumi tegak mengantre di traffic light GT Parungkuda karena sedang ada rekayasa one-way prioritas arah sebaliknya. Kasat lantas Polres Sukabumi, AKP Fikri Adi Pridana membenarkan pihaknya menghentikan satu unit ambulan yang setelah diperiksa ternyata membawa satu keluarga yang diduga hendak mudik. Tadi berjalan sangat cepat dan memberikan serine. Nah, karena melanggar, dia kebersihan Polres Sukabumi. Ini semua rekan media, semua disini campur, kita kerja kemanusiaan. Bapak kalau kerja kemanusiaan jadi masalah, saya apresiasi. Tapi Bapak melanggar ini. Orang lain disini kerja buat masyarakat. Bapak malah jadi memperkeruh suasana, Bapak. Jadi waduhnya jadi gagal, Pak. Karena banyak jatuh kanan, Pak. Nah, inilah salah satu ambulan yang diduga saat ini. diperiksa oleh kepolisian karena tadi Bapak Kasak Lakas Polres Sukabumi dalam program satu jalur akibat diduga ugar-ugaran salah satu ambulan dan saat ini diberikan agar Bapak Sukir ini memberikan seperti apa bisa secepat. Itu ternyata dugaan hanya membawa wisatawan. Nanti kita akan wawancara dengan Pak Kasat Lantas.